Bertujuan meningkatkan potensi lokal anggota Komisi 2 DPR RI memberikan bantuan 500 bibit pisang kavendis kepada pemuda desa di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilakukan menyusul tingginya permintaan ekspor dengan keuntungan berlipat. Bantuan 500 bibit tanaman pisang kavendis diserahkan Aminu Rohman, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem kepada pemuda desa Kalirjo kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Langkah ini bertujuan menginspirasi pemuda desa untuk menjadi petani pisang kavendis. Selain alasan tingginya permintaan pasar dalam negeri, minat ekspor pisang kavendis di negara Eropa juga meningkat. Desa Kalirjo sendiri saat ini tengah mengembangkan budaya pisang kavendis dari semula lahan 2 hektare, kini sudah diperluas menjadi 10 hektare. Karena Indonesia gegatnya tidak perlu impor buah ketika produktivitas lahan yang sudah ada ini dioptimalkan untuk tanaman-tanaman yang, tanaman buah yang produktif. Pisang ini, pisang kavendis ini salah satunya adalah favoritnya. Bisa membantu paling tidak perekonomian di masyarakat, apalagi sekarang masa-masa pandemi. Alhamdulillah di buah segar ini masih lancar, tidak ada kendala terkait BPKM. Terima kasih telah menonton!